Selamat siang! Di sini kita coba akan mempraktekan kebakaran yang sering terjadi di rumah. Kebanyakan lebih dulu kalau nyala seperti ini akan lari, tidak akan bukan memastikan kompor dengan menutup bahan yang ada di rumah seperti handuk ataupun kain ataupun spray. Ini akan dicontohkan oleh bagaimana cara-cara memanakan api yang dijatuhkan di pengorengan. Ini kasus pertama. Ini akan dipakaikan mengulakan handuk yang ada di rumah. Oke, cepat. Cuma. Ini handuk pertama. Caranya membentuk dengan handuk dan memusah selang regulator. mempraktekan cara-cara kendala kebocoran gas di jalan rumah atau di rumah tangga yang biasa kita hadapi. Langkah-langkah pertama adalah kita akan mempraktekan kebocoran seperti ini. langkah-langkah pertama adalah cukup dekorator dan cabung dekorator dari gas. Angkat tabung gas. Jangan panik. Intinya angkat tabung gas cukup dekorator jangan panik. Terutama, jangan panik. Pasti ada kenalan. Pasti ada penyalangan. Kita akan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. seperti handuk. Oke? Padahal. Padahal. Contoh-contoh seperti ini harus ibu-ibu apal di rumah. Bagaimana cara-cara langkah-langkah jika menghadapi kebocoran gas di dalam rumah. Terima kasih. Pak Siang saya akan mempraktekan bahwa akan mencontohkan bahwa gas ini bijak meledak. Loh. Contoh pematikannya. Lagi. 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 Ya. Jika terjadi kebocoran. Bahwa gas itu tidak meledak. Copotin. Copotin. Cepetin dari sini. Tetap. Copot regulator. Kita akan mempraktekan bahwa gas tidak meledak walaupun terbakar dengan tapu gas. Tinggal ditutup. Capa kembali tinggal ditutup. Kita buka. Tabung regulator. Angkat. Ini membutuhkan bahwa gas tidak meledak. Terima kasih. T 그런데ği. Terima kasih.